Suasana duka tampak pada Raut Wajah Parhadirin yang menghadiri pemakaman mantan Kapolda Jambi Muklis AS di Taman Makam Pahlawan Satyapakti pada Kami 11 April 2024. Salah satunya Gubernur Jambi Al-Haris yang mengenang jasa almarhum untuk Provinsi Jambi. Bertempat di Taman Makam Pahlawan Satyapakti Kota Jambi, tampak Raut Wajah Sedi terpancar pada para hadirin yang datang di pemakaman mantan Kapolda Jambi Irjen Purnawirawan Muklis AS. Saat diwawancarai, Gubernur Jambi Al-Haris didampingi pihak keluarga yakni Bupati Batang Harif Fadil Arif mengatakan almarhum Muklis AS merupakan salah satu putra terbaik Jambi yang menorehkan prestasi di kepolisian yang mampu jadi jenderal dan pimpinan di Polri. Menurutnya, duka ini juga dirasakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang merupakan Karib Muklis saat di Akademi Kepolisian tahun 1987 lalu. Melalui sambungan telepon lanjutnya, Menteri Tito mengucapkan duka mendalam atas kepergian Karibnya itu. Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri dikatakan Haris berharap agar pengurusan almarhum Irjen Muklis dilakukan sebaik mungkin di Jambi hingga dimakamkan. Terakhir, baik Al-Haris maupun Mendagri yang merupakan Karib Muklis mendoakan agar almarhum diberikan Allah SWT tempat terbaik di tamah surga. Jadi, hari ini kita mengantarkan almarhum, yaitu saudara kita, abang kita, Rep. Jempol, Gunung Erawan, Tanus Haji Muklis, AS, UMH. Beliau salah seorang putra Jambi terbaik menurut saya. Kenapa? Karena beliau sejarah mencatat bahwa beliau adalah putra Jambi pertama yang menjadi kampungan Jambi dengan dintang dua. Yang kedua, tentu kita bangga karena beliau menorehkan prestasi terbaiknya dan Abad Sauri memberikan amanah pada beliau. Jadi, karena itu, sebagai penghormatan kita pada beliau, yang beliau kita tempatkan di Pakang Palawan ini. Dan segala jasa dedikasi yang telah beliau sampaikan pada negara selama ini, tentu sudah sepertensi yang beliau kita tempatkan di Pakang Palawan ini. Yang kedua, tentu saya juga dari pihak keluarga tadi menyampaikan terima kasih kepada perusahaan negara-negara Indonesia atas segala percayaan yang telah diberi kepada beliau amanah untuk beliau selama ini. Dan tadi juga khusus dari Pak Mendagri juga menyampaikan terima kasih pada kita semua karena Pak Mendagri mengebut bahwa Bambu Kelis salah seorang sahabat terbaik beliau saat diteruna Akpol 87. Oke, sampai salam tadi dan minta diurus betul beliau di saat di pemakaman ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.